Irma, kita lanjutkan lagi ya. Saya juga belajar banyak nih hari ini. Kalau kita bicara tadi slow food ya, nanti kita akan undang sepasang suami istri yang juga memutuskan tinggal di desa. Desanya di mana? Salatiga. 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 Salatiga, salah lima, salah enam. Ini tetap menarik untuk kita cermati berkaitan dengan pemahaman mereka dan kemudian ini ternyata bisa jadi sumber income. Penghasilan. Penghasilan. Apa yang terjadi pada kehidupan mereka? Mari kita sambut Setio Budi dan Arina. Iya. Panggilannya Ina ya. Iya, Mbak Ina. Mas Budi. Mas Budi. Oke, monggo. Silahkan. Tadi saya sudah bocorin tinggal di Salatiga. Di kotanya atau di desa? Masih di kotanya tapi agak ke pinggir. Oh, pinggir kota. Baik. Ini menarik ya Irma. Iya. Karena kita akan dengar lagi cerita orang kota yang pindah ke kota kecil lah. Kalau nggak bisa dibilang desa ya. Anda tadinya tinggal di mana berdua ini? Ini suami istri ya? Iya. Oke, memastikan aja. Jangan sampai saya salah omong tadi. Tadinya tinggal di mana? Kalau saya pribadi sebetulnya agak kemana-mana sih, Bang. Jadi saya tinggal di Melbourne 15 tahun. Kemudian saya, kebetulan saya jadi wartawan juga waktu itu. Jadi saya meliput di Timur Leste. Kemudian saya ke Afganistan. Ke Sudan. Kemudian terus kembali ke Salatiga. Salatiga. Terus ketemu Mbak Ina. Iya. Menikah di situ. Mbak Ina sendiri aslinya? Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta. Orang kota. Ya, cuman pindah ke Salatiga waktu itu karena kami menikah dengan orang yang tinggal di Salatiga. Jadi mau nggak mau pindah ke Salatiga. Pindah ke Salatiga. Pindah ke Salatiga. Baik. Nah, tapi belakangan kan Mbak Ina dan Mas Budi dikenal sebagai pengelola tanah surga. Tanah surga, ya. Tanah surga itu apa ya? Tanah surga, mungkin kalau kita bisa cerita awalnya, tanah surga itu kebun tadinya. Jadi kita punya kebun organik yang kita tanami dengan organik, kemudian dia berkembang akhirnya. Kita namakan tanah surga itu sebetulnya karena tanah surganya tanaman. Artinya di mana tanaman itu bisa hidup dengan bahagia. Dengan bahagia. Iya, karena dia tidak ada paksaan, tidak ada penyiksaan oleh pesticida dan yang kemikal yang membuat mereka tersiksa. Jadi kami beri nama itu tanah surga. Jadi setelah itu ternyata berkembang hasilnya, dan kita bikin cafe kecil, kemudian berlanjut lagi menjadi sebuah resto dengan konsep dari kebun ke meja makan. Dari kebun ke meja makan. Ini di sekitar rumah ini berarti ya? Di tanah kami yang seluas. Seribu meter totalnya untuk ke resto kami. Oh, jadi ini bukan area rumah. Ini kebetulan punya kebun seribu meter tadi. Rumah kami seberangnya restoran itu, Bang. Iya. Oke. Dari tahun berapa ini? Dari tahun berapa kebun? Kami membuka dalam bentuk restoran sebetulnya 2021, tetapi seperti tadi dikatakan Arina, kami memiliki kebun 2017 bisa dikatakan seperti itu. Kita mulainya, kemudian berubah menjadi cafe, dan 2021 kita jadikan restoran. Dengan konsep dari kebun ke meja makan. Mas Budi dan Mbak Arina ini disebut oleh orang-orang itu hidup dengan konsep organik. Organik. Gitu ya. Nah, konteks slow living, slow food dengan organik ini nyambung. Nyambung, karena slow itu kan sebenarnya artinya sustainable, terus kemudian lokal, organik, dan whole. Oke, slow itu selain kesannya lambat, itu ada singkatan ya? S-nya? Sustainable, berkelanjutan, kemudian lokal, lalu kemudian produk-produk lokal kita, kemudian organik, yang tadi tidak ada pesticida dan lain sebagainya, jadat kimia, dan kemudian whole, kebermaknaan. W-nya ya? Iya, betul. Oke, paham sekarang? Oke, jadi organik itu masuk di dalam konteks slow living ya? Ini atas kesadaran atau pas saja ada pemikiran untuk hidup sehat? Dimulai sebetulnya dari saya pribadi, Bang. Jadi, 2016 saya didiagnose, saya punya kanser atau kanker, yang pada waktu itu saya dirawat di Jakarta. Kanker yang saya punya waktu itu... Kanker apa? Lymphoma. Kelenjar getah bening. Iya. Di mana mengharuskan saya untuk melalui proses kemoterapi. Dan saya lakukan di sini, di Jakarta, di salah satu rumah sakit di Jatinegara. Dan saya menjalani itu selama tujuh bulan, enam kali. Dan sewaktu saya menjalani proses kemoterapi ini, ada dua dietitian yang waktu itu datang seminggu sekali. Dan salah satu di antara mereka bilang pada saya seperti ini, bahwa kalau saya suka sayur, saya harus punya kebun sendiri. Kalau saya suka ayam, saya harus punya peternakan sendiri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, mengapa? Nah, setelah riset-riset tadi Mbak Uga mengatakan lulusan UGM, salah satunya juga saya. Bahwa ada ternyata relasi antara pesticida, insektisida dengan kanser atau tumor tadi. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit 2017 bulan Agustus, kebetulan waktu itu kami punya tanah sekitar 200 meter. Saya tanamin dengan apa yang kami butuhkan untuk kebutuhan saya pribadi dan keluarga waktu itu. Jadi kita tanamin terong, kita tanamin labu, kita tanamin macem-macem. Dan hasilnya banyak banget. Nah, setelah itu kemudian kami berpikir, selain ini sudah kita bagi juga untuk beberapa tetangga, ada beberapa tetangga yang juga menolak. Kemudian kita buka kafe dengan konsep tadi, from garden to table, dari kebun ke meja makan. Yang datang waktu itu juga mereka memiliki beberapa penyakit, ada yang kanser, ada yang obesitas, ada yang punya masalah lupus. Dan kita juga harus beradaptasi, jadi mengadopsi apa yang mereka inginkan. Misalnya, mereka yang punya masalah dengan obesitas, mereka minta 150 gram saja ya, misalnya nasinya. Atau ada yang punya masalah dengan autoimmune, dia minta digorengkan tanpa minyak misalnya. Oke, menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan ya, soal bagaimana kemudian dengan hidup model atau konsep yang sekarang dijalani itu, apa manfaat yang dirasakan. Apa nilai-nilai yang kemudian didapatkan juga ya dalam kehidupan ini. Karena banyak orang yang hidupnya berjalan begitu saja, dia gak ngerti memaknai hidupnya atau gak paham apa makna hidupku. Itu kan menarik juga ya, karena banyak orang bekerja untuk bekerja. Tapi kemana dia akan menuju, ya itu nanti aja. Tapi ada orang yang sudah tahu aku mau ke arah sana dan mempersiapkan diri untuk menuju ke arah sana. Baik, kita rehat sejenak, ikuti terus KKND.